Halo teman-teman, kembali lagi ke channel LAMBEL ENGINEER Di video kali ini kita akan sharing terkait simulasi part pada software Solidwork dengan menggunakan Solidwork Simulation Part yang akan kita simulasikan adalah sebuah roda gigi, roda gigi lurus seperti ini Lalu kita akan melakukan simulasi jika roda gigi ini difungsikan atau ketika dia menerima beban pada giginya Dia akan mengalami stres atau tegangan di area mana dan besarnya berapa Jadi ini untuk mensimulasikan apakah roda gigi ini sudah kuat menerima beban yang akan kita berikan nantinya Jadi untuk mengevaluasi desain yang sudah kita buat Begitu kurang lebih Untuk desainnya ini saya ambil dari video yang sebelumnya ya Untuk penggambaran roda gigi lurus Jadi nanti silakan melihat videonya jika mau mengetahui bagaimana cara menggambarnya Kalau sudah punya gambar roda giginya silakan digunakan langsung Jadi coba saya hapus dulu untuk yang simulasi statik ini Nanti untuk link video penggambarannya coba saya taruh di deskripsi Biar teman-teman jika mau belajar cara menggambarnya dulu Seperti apa Jika sudah punya baru kita buat simulasinya Pertama-tama untuk desain yang sudah kita punya seperti ini Roda gigi lurus Kita aktifkan dulu fitur disini di solidwork simulationnya Jika di solidwork teman-teman belum ada Biasanya dia diancek seperti ini Jika belum ada bisa diaktifkan dengan memilih salah satunya di klik kanan Lalu pilih simulation yang disini Maka akan ada toolbar disini Nah setelah itu kita tentukan dulu material yang akan dipakai Untuk roda gigi ini apa Dengan cara klik kanan di area material ini Lalu edit material Nah silakan teman-teman memilih materialnya seperti apa Jika kira-kira standarnya tidak sesuai dengan yang biasa teman-teman pakai Bisa kita ganti disini Kita lihat kapasitas berapa tensile strength sama yield strengthnya Dicari yang sama saja Berapa megapascal maksimalnya yield strength dan tensile strengthnya Oke contoh saya pakai alloy steel disini Dengan yield strengthnya 620 Tensile strengthnya maksimal 723 megapascal Ini satuannya bisa diganti ya nanti ya Pilih yang belakangnya MPa Kalau merasa ini terlalu kuat Bisa dicari yang lebih kecil Contohnya yang IC304 ini Yield strengthnya cuma 206 megapascal Tensile strengthnya 517 Coba kita pakai ini saja Kita apply Untuk close Materialnya akan berganti Setelah itu kita masuk ke simulation yang ada disini Toolbarnya Lalu panah bawah di new study Kita klik Lalu kita new study Nah disini kita pilih simulasi untuk static blue ya Kita ok Oke Lalu kita coba tentukan Material yang sudah kita tentukan Connectionnya karena ini satu part tidak perlu connection Lalu fixture nya kita tambahkan Atau tumpuannya dimana saja Kita edit Kita kasih Fix geometry dulu Kita klik kanan Lalu fix geometry Nah pertama-tama saya kasih Yang fix geometry Itu di area sini Yang di Alur slotnya ini Atau kiwinya ini Karena Ini nanti akan saya simulasikan Dia diputar ke arah Kanan Dia menerima beban Di sebelah Di sini Di salah satu giginya Jadi Bagian ini Akan menjadi Tumpuannya yang menabrak Karena ini kan Sliding ya Diameternya dalam ini Atau dia bisa bergeser Sedangkan ketika berputar Yang menumbuh hanya di Alur kiwinya ini Oke Kalau putarannya teman-teman Mau dibalik Berarti Fix nya di sebelah sini Oke dulu Lalu saya tambahkan lagi Fixture Untuk Fixing Atau Tumpuan encel Di sini Di area diameternya Jadi supaya dia tetap Di situ Satu sundu Tetap bisa berputar Tapi yang Memegangnya hanya Di area sini saja Jadi kita punya Dua fixture seperti ini Setelah itu Kita tambahkan External load Yang pertama Saya mau menggunakan Force Atau gaya Gayanya Saya kondisikan Di area Sini Di penampang Yang Bertemu dengan Ruragi pasangannya Di sini Lalu Arah gayanya Kemana Saya akan Menggunakan Di sini Yang sebelumnya normal Dia akan mengarah ke Surface nya ini Kita ganti dengan Direction Select direction Di sini Lalu Di kolom yang Browna pink ini Kita pilih Lingkaran ini Atau face yang Melingkar ini Kita scroll ke bawah Nah di sini ada Force nya dengan Tiga tipe Radial Circumfensial Dan Axial Kita pilih yang Circumfensial Jadi dia Bebannya mengelilingi Sungguh ini Besarnya Supaya kita masukkan 5000 Newton Atau kurang lebih 500 kg Force ya Ini Arah panahnya Kita perhatikan Sekarang mengarah keluar Kita balik Jadi refresh direction Oke Jadi bebannya sudah Seperti itu Kita ok Nah Jika sudah Kita buat Mesh Atau kita Mesh Dengan cara Klik kanan Create Mesh Nah di sini Kita pakai yang default Dulu Jadi nanti kita coba Apakah bisa dengan Mesh yang default Besarnya Kalau mau lebih teliti Per titik-titiknya Nanti tinggal Digeser ke kanan Ini Jadi fine Tapi saya mau pakai Yang default dulu Biar mudah Karena Kalau semakin detail Berarti Kapasitas Komputernya Juga harus lebih besar Yang penting adalah Di sini kita ganti Dengan Puffarture base Jadi dia mengikuti Profilnya akan Menyesuaikan Dari profil Desain yang kita buat Ok dulu Apakah dia bisa Nah Ternyata sudah bisa Kalau tidak bisa Berarti Nanti Tinggal teman-teman Kecilkan di area sini Ini saya geser Supaya lebih kecil-kecil Dia akan Sedikit memakan Waktu Dia profilnya Akan dibagi Lebih kecil lagi Lebih halus Atau fine Itu juga bisa Saya besarkan Supaya tidak Mengganggu Segini Itu sebenarnya Bisa diatur Di sini Yang paling kecil Mau seberapa Yang paling besar Mau seberapa Saya pilih Tiga dan Lima Saja Ok Jika meshnya Sudah Sudah Semua Lalu Kita Mulai Study Di run Kita klik kanan Di static Satu Lalu kita run Jika sudah Akan Muncul resultnya Ada stress Deplacement Dan strain Stress ini Menggambarkan Seberapa Tegangan maksimal Yang akan diterima Di sini Ini Bisa kita edit Hasilnya Di edit Definition Klik kanan Untuk Skalanya Jika ini Sebenarnya tidak Skala sesungguhnya Jadi dia Di perbesar 741 kali Kalau di sini Scale Factornya Kita bisa Rubah jadi True Scale Lalu di Chart Optionnya Satuannya dulu Juga Biar mudah Terbaca Saya ganti Yang Megapascal Chart Optionnya Saya perlu Bagian mana Yang maksimal Dan minimalnya Lalu Scroll ke bawah Di area Scientific ini Saya ganti Dengan floating Ini Angka 3 Ini berapa Angka Di belakang koma Ini Saya masukkan 0 saja Oke Jika sudah Akan muncul Seperti ini Jadi Dari Desain Yang kita Buat Tadi Jika Menerima Beban Di area Giginya Sebesar 5000 Newton Tadi Maka Akan Terjadi Tegangan Maksimal Di area Sini Yaitu Sebesar 103 Megapascal Jika 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 dibandingkan Dengan Yield Strength Atau Kemampuan Material Untuk Menerima Beban Dan Bisa Kembali Ke Bentuk Semula Itu Adalah Sebesar 207 Megapascal Berarti Desain ini Masih aman Sebenarnya Desain Roda gigi Kita ini Jika Menerima Beban Gayanya Searah Mengelilingi Sumbu Tadi 5000 E5000 Newton Jadi Desainnya Masih Bisa Digunakan Lalu Jika Kita Lihat Di bawah Sini Deplacement Atau Pergeserannya Berapa Deformasi Yang Terjadi Itu Juga Bisa Kita Edit Lagi Di Definition Ini Masih Millimeter Lihat True Scale Lalu Show Min And Max Ini Juga Kita Ganti Floating Dan Ini Tiga Angka Di Bagang G Pergeseran Maksimalnya Adalah Di Area Atas Sehingga Bebannya Sebesar Ini Yaitu Sebesar 0,016 Millimeter Di Area Situ Itu Dari Desain Yang Kita Buat Tadi Kalau Kita Mau Memunculkan Safety Factor Kita Bisa Klik Kanan Pada Result Lalu Define Factor Of Safety Plot Oke Strain Ini Saya Delete Biasanya Saya hanya Menurukan Stress Sama Deplacement Saja Teman Teman Terlu Ya Tinggal Dipilih Lagi Tadi Di Factor Of Safety Ini Saya Klik Pada Sini Di Area Legend Ini Klik Dua Kali Untuk Di Show Min And Max Dan Juga Di Area Angkanya Tadi Jadi Floating Ini Menjadi Satu Angkat Saja Di Bagang Goma Oke Seperti Ini Jadi Bagian Yang Menerima Safety Factor Untuk Semakin Kecil Dia Adalah Disini Minimum Safety Factor Adalah Dua Jadi Dia Bisa Menerima Beban Dua Kali Lipat Dari Beban Yang Kita Berikan Sekarang Sampai Mengalami Kegagalan Jika Kita Mau Menedit Disini Bisa Kita Ganti Jika Kayanya Mau Kita Besarkan Menjadi 7.000 Atau 12.000 Newton Ini Nanti Kita Akan Run Ulang Posisinya Kalau Sekarang Dia Maximum Stress Adalah 103 Jika Menerima Beban Sebesar 12.000 Dia Akan Mengalami Stress Sebesar 247 Di Bagian Sini Itu Sudah Melebih Dari Yield Strength Nya Hanya 207 Jadi Kemungkinan Deformasi Yang Diberikan Pergeseran Sebesar 0,03 Ini Tidak Akan Dapat Kembali Berbentuk Semula Karena Beban Yang Sebesar Ini Sebenarnya Bisa Kita Edit Jika Desain Mengalami Gagalan Ini Teman Teman Bisa Kembali Kemodel Ini Bisa Kita Edit Desain Semuanya Kita Tambahkan Fillet Di Area Sini Disini Kita Privy Let Supaya Bagiannya Lebih Besar Seperti Ini Besarnya Fillet Semuanya Dia Karena Kita Masih Menggunakan Evaluasi Kemarin Modul Dikali 0,5 Oke Jika Fillet Sebesar Ini Kita Kembali Ke Simulasi Yang Bawah Sini Statik Kalau Kita Edit Ke Area Model Simulasi Di Area Statik Run Ulang Jadi Maximal Stress Stresnya Adalah 247 Kalau Di Run Ulang Setelah Pengeditan Model Nanti Solito Akan Melakukan Messing Ulang Sebenarnya Disini Akan Menjadi Maksimum Stress Nya Menjadi 402 Jadi Semakin Besar Tergantung Posisi Beban Yang Kita Definisikan Sama Desain Yang Kita Buat Kalau Membalikan Ini Bisa Kita Suppress Supaya Tidak Terbaca Sedikan Ulang Seperti Ini Lalu Jika Teman Teman Mau Mengganti Ini External Load Mau Kita Ganti Menggunakan Torsi Kita Tinggal Tambah Saja Disini Ini Ganti Torsi Area Yang Merimanya Sama Sini Lalu Referensinya Mengikuti Lingkaran Ini Lalu Besarnya Torsi Semuanya 1000 Newton Meter Direction Kita Balik Panah N Ke Orang Oke Lalu Yang Force Tadi Kita Suppress Supaya Tidak Terbaca Kita Run Ulang Lalu Kita Tunggu Beritual Akan Mengkalkulasi Dulu Stress Yang Diterima Menjadi Besar Jadi 373 Dengan Torsi Yang Diberikan 100 Newton Meter Tadi Itu Kurang Lebih Untuk Simulasinya Dan Deformasinya Juga Akan Bisa Terlihat Seperti Ini Sebenarnya Ada Bagian Lain Yang D-Line Max Ini Juga Ada Di Bagian Bawah Sini Menerima Stress Yang Besar Juga Yang Berwarna Wijau Wijau Ini Teman Teman Bisa Kalau Mau Tahu Angkanya Disitu Bisa Di Klik Kanan Pada Area Stress Lalu Pilih Group Lalu Teman Teman Klik Di Area Yang Mau Diketahui Stress Nya Disitu Akan Muncul Di Nodal 14.606 Dia Stress Maksimal Maksimal Nya Adalah 229 Jadi Area Slot Nya Ini Itu Kurang Lebih Teman Teman Kalau Teman Teman Mau Meripot Hasil Itu Bisa Disini Di Report Nya Diklik Lalu Apa Saja Yang Mau Ditampilkan Silah Dipilih Disini Kalau Mau Menambahkan Desainer Atau Perusahaan Apa Juga Bisa Mau Disimpan Dimana Lalu Kartasnya Mau Letter Atau A4 Judul Dokumen Mau Apa Mau Disimpan Di File Mana Jika Sudah Silahkan Dipublish Ini Nggak Bisa Muncul Gara Ukuran Layarnya Publish Oke Lalu Kita Tunggu Sebentar Solid Akan Membuat Laporannya Dari Simulasi Yang Sudah Kita Buat Tadi Menjadi File Microsoft Word Supaya Bisa Kita Submit Hasil Simulasi Kita Tunggu Submit Submit Nah Sudah Jika sudah Akan Muncul Seperti ini Di dokumen Word Nah Ini Adalah Sebuah Roda Bigi Yang Kita Simulasikan lalu dia akan membaca partnya apa saja materialnya apa beratnya berapa lalu simulasinya menggunakan kondisi seperti apa hingga suhunya setelah itu material propertisnya menggunakan material apa hingga posisi loadnya atau bebannya seperti apa dan tumpuannya dimana ini bebannya tadi yang terbaca adalah torsinya sebesar 1000 Newton dan dia akan memberikan meshnya seperti apa sehingga jika distressnya maksimal berapa minimal berapa di placementnya maksimal berapa minimal berapa itu semuanya sudah tersampaikan disini itu teman-teman kurang lebih hasil dari simulasi kita untuk sebuah roda gigi lurus seperti ini Selamat mencoba dan semoga videonya berenkaat jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan ke kolom komentar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video yang lainnya see you